Pada video tutorial ini, kami akan menjelaskan tipe report general, targeting, comparison, geographic, trend, dan other pada CRM kontak. Pada tipe general CRM kontak, berisi gambaran laporan dari total keseluruhan data yang di-input oleh sales atau user ke dalam sistem CRM. Ini berfungsi untuk mengenerate data bisnis Anda sesuai dengan data yang di-input oleh user atau tim tertentu pada pipeline tertentu dan di waktu tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menampilkan jumlah deals yang masuk pada stage 1. Laporan ini untuk melihat besaran deals yang masuk ke stage 1 berdasarkan tahun tertentu. Selanjutnya, laporan ini untuk melihat data deals yang dikelompokkan berdasarkan user pembuat deals serta periodenya dalam bentuk grafik. Laporan ini untuk melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh user atau tim yang Anda pilih pada filter bar. Laporan ini untuk melihat data deals yang dikategorikan berdasarkan stage-nya. Laporan ini untuk melihat data yang dikelompokkan berdasarkan isi dari field properties source atau sumber pada modul kontak, companies, dan deals. Laporan ini untuk melihat data yang dikategorikan berdasarkan isi dari field properties loss reason pada modul deals. Laporan ini untuk melihat data deals dalam bentuk table seperti nama task, item yang terasosiasi, status priority, dan due date dari task tersebut. Laporan ini untuk melihat data yang dikelompokkan berdasarkan stage dengan nilainya. Laporan ini untuk melihat jumlah deal yang terkonversi dari satu stage ke stage lainnya. Dan laporan ini untuk melihat besaran deal yang masuk di stage 1 secara akumulatif dalam satu bulan. Report dengan tipe targeting adalah laporan yang melihatkan hasil kinerja user terhadap target yang sudah ditentukan supervisor. Pertama adalah targets by month. Pada laporan ini Anda akan ditampilkan dengan dua jenis grafik yang berbeda, yaitu stack bar atas dan stack bar bawah. Stack bar atas digunakan untuk melihat perbandingan antara target value yang telah ditentukan dengan value yang ada pada stage 1. Dan stack bar bawah untuk melihat perbandingan antara target jumlah count yang telah ditentukan dengan jumlah count yang ada di stage 1. Selanjutnya, terdapat laporan ini yang digunakan untuk melihat perbandingan antara total besaran value dalam stage 1 dengan target besaran value yang telah ditentukan pada bulan yang Anda pilih serta dikelompokkan berdasarkan user. Laporan ini untuk melihat perbandingan user pembuat deals antara jumlah count dalam stage 1 dengan target jumlah count pada bulan yang Anda pilih. Lalu, terdapat laporan ini untuk melihat perbandingan antara total besaran value pada stage 1 dengan target besaran value yang telah ditentukan pada bulan yang Anda pilih berdasarkan tim pembuat deals. Dan laporan ini untuk melihat perbandingan antara total jumlah count dalam stage 1 dengan target jumlah count yang telah ditentukan pada bulan yang Anda pilih berdasarkan tim pembuat deals. Pada laporan tipe comparison, Anda dapat melihat perbandingan antara sales atau user CRM berdasarkan data yang di input ke CRM. Terdapat laporan ini untuk melihat peringkat kinerja user berdasarkan besaran dengan rata-rata besaran deals dibanding dengan jumlah deals sesuai dengan periode yang Anda pilih pada filter bar. Kemudian, laporan ini untuk melihat total jumlah deals yang ada pada stage 1 dan dikelompokkan berdasarkan user di periode yang Anda pilih. Laporan ini untuk melihat total jumlah deals dan besaran deals yang ada di setiap stage pada pipeline modul deals yang dikelompokkan berdasarkan user pada periode yang Anda pilih. Lalu, laporan ini untuk melihat jumlah count notes, calls, email, ticket, document, dan task yang dikelompokkan berdasarkan user. Laporan ini untuk melihat progres data task yang dikelompokkan berdasarkan user dan status dari task tersebut. Laporan ini untuk melihat progres data task setiap user yang dikerjakan selesai tepat waktu ataupun terlambat. Laporan ini untuk melihat tingkat keberhasilan setiap user berdasarkan total jumlah deals yang ada pada stage 1 maupun loss. Pertama, terdapat laporan GPS check-in yang berfungsi untuk melihat lokasi check-in dari user pada task yang dipilih dalam periode waktu tertentu. Anda dapat klik lokasi check-in untuk melihat nama user, alamat, dan waktu check-in. Kemudian, terdapat laporan ini yang berfungsi untuk menampilkan peta Google Maps dengan dua jenis ikon yang menunjukkan lokasi alamat kontak dan company. Icon berwarna jingga untuk company dan ikon berwarna biru untuk kontak. Laporan ini berfungsi untuk menampilkan Google Maps yang menunjukkan lokasi GPS terhitung sejak user check-in hingga user melakukan check-out pada aplikasi mobile. Laporan ini akan merekam perjalanan serta persentase baterai gawai user Anda yang digunakan dalam bentuk titik checkpoint dan jalur warna biru tua. Pertama, terdapat laporan customer sales trend yang berfungsi untuk melihat total penjualan tiap bulannya. Laporan ini dapat difilter berdasarkan waktu. Kemudian, terdapat laporan ini yang berfungsi untuk memperlihatkan jumlah total penjualan dan jumlah produk atau kuantitas yang terjual. Laporan ini dapat difilter berdasarkan produk dan waktu. Laporan ini berfungsi untuk melihat kepada perusahaan mana saja produk atau jasa Anda lebih banyak terjual. Anda dapat melihat seberapa besar penjualan pada tiap perusahaan dan berapa persen penjualan tersebut berkontribusi pada keseluruhan total penjualan. Laporan ini berfungsi untuk melihat produk mana saja yang terjual paling banyak. Anda dapat melihat jumlah produk yang terjual, total penjualan, dan kontribusi produk tersebut pada keseluruhan total penjualan. Dan laporan ini berfungsi untuk melihat jumlah deal atau tiket di setiap stage pada pipeline yang ditandai dengan perbedaan warna untuk setiap stage di sini. Pada laporan ticketing report, Anda dapat melihat laporan mengenai tiket yang terbuat pada pipeline ticketing di deal. Anda dapat melihat nama dari tiket tersebut, asosiasi kontak dan perusahaan, tipe tiket, prioritas tiket, status tiket, dan pemilik tiket. Terdapat laporan achievements by user by time yang berfungsi untuk menampilkan deals yang dikelompokkan berdasarkan bulan pada tahun ini ditambah perakiraan 6 bulan pada tahun berikutnya. Grafik yang ditampilkan berbentuk bar yang membandingkan besaran deal yang berada di stage 1 dengan targets. Besaran deal yang terhitung mengacu pada waktu di mana deal tersebut dipindah ke stage 1. Anda dapat melihat pada bagian forecast, data deal yang ditampilkan pada grafik adalah deal yang memiliki tanggal close date atau tanggal berakhir di tahun berikutnya. Anda juga dapat melihat informasi persentase perbandingan besaran deal dengan target dengan meng-hover salah satu kelompok dari bar sebelah kiri. Lalu, jika bar pada bagian forecast di-hover, maka Anda dapat melihat informasi besaran deal yang dikelompokkan berdasarkan stage. Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data notes, calls, emails, tickets, documents, dan task yang dikelompokkan berdasarkan periode yang terpilih. Periode pada grafik ini tidak mengikuti filter bar, namun memiliki pilihan periode sendiri, yaitu 12 bulan terakhir atau last 12 months dan 12 minggu terakhir atau last 12 weeks. Anda dapat melihat informasi periode dan komponen item yang terasosiasi dengan bar tersebut dengan meng-hover salah satu kelompok dari bar yang ada. Salah satu jenis item dapat dimunculkan dan disembunyikan dengan klik nama item di bagian bawah grafik. Demikian penjelasan mengenai tipe report general, targeting, comparison, geographic, trend, dan other pada CRM kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!